Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel Longsino Desain Kali ini kami mau berbagi Cara membuat Video-video tutorial Dengan Aplikasi Adobe Photoshop CC Yang 2019 Oke kami akan Membuat salah satu desain kalender Dengan ukuran kertas A4 Teman-teman bisa membuatnya Dengan kertas A4 atau Kertas ukuran-ukuran kalender Kemudian kita akan Pilih disini File terus new Terus disini kita akan Ambil ukuran Yang kertas A4 Lalu kemudian kita Ganti nama disini Tulis kalender A4 Dengan Dengan Kertasnya 300 Kemudian pilih Create Maka akan ada tampilan seperti ini Setelah muncul tampilan seperti ini Kemudian kita akan Mengambil Kalender yang Sudah kita siapkan sebelumnya Kita pilih file Terus Place embedded Nah disini Kami sudah membuatnya Yaitu Bulan Januari Kita ambil dulu Kemudian kita Oke Enter atau centang Kemudian pilih file lagi Place embedded Kemudian pilih Februari Kemudian Centang lagi Atau enter Pilih lagi Place embedded Kemudian yang Maret Setelah sudah Masuk semuanya Tiga bulan ini Kemudian kita Block semuanya Tiga-tiganya Klik kanan Pilih rest-rest layer Kemudian Kita Ctrl T Untuk menunjukkan Kalender tersebut Oke Setelah itu Kita bisa pilih Centang atau Enter Untuk Untuk membantu Agar penempatannya Kita bisa gunakan Layar Garis grid Dengan cara Pilih view Kita bantu Dengan cara Disini Kita gunakan New grid layout Disini kami sudah gunakan Yaitu Layar yang Garis yang Vertikal Kami gunakan Yang tiga kolom Terus Jarak spasi Antara Satu dengan satunya Ini Ukurannya 169 Dan Mergin Yaitu yang Garis tepi Sebelah sini Itu kami gunakan Yang 169 Berarti sama Dengan yang Di tengah ini Lalu kemudian Pilih ok Kalau sudah selesai Kemudian Kita bisa Pilih disini Untuk mengaktifkan Roles Teman-teman Bisa Kita bisa gunakan Ctrl R Untuk mengaktifkan Roles tersebut Kemudian Kita drag Kita ambil Kita tepatkan Di garis tepi Oke setelah semuanya Tepat di garis tepi Sekarang kita akan Mengambil Group Kita mengeblok Semuanya Kemudian Kita Ctrl T Kita sesuaikan Dengan garis Grid tersebut Oke setelah Sesuai Kita bisa pilih Enter Lalu kemudian Kita akan Nge-drag Dari awal Dari awal Yaitu yang Maret Lalu kemudian Kita drag Geser ke kanan Oke setelah selesai Lalu kemudian Kita Februarinya Kita klik Langsung kita Geser lagi Ketengah Seperti ini Oke setelah semuanya Selesai Kita bisa Blok lagi Tiga-tiganya Lalu kita Turunkan sedikit Seperti ini Oke setelah selesai Teman-teman bisa Mengambil foto Untuk Tampilan kalender Teman-teman bisa Mencarinya di Google Kami gunakan Disini Dengan kata kunci Objek Wisata Nah disini Banyak sekali Teman-teman bisa Mengambilnya Kami gunakan Mampuannya yang ini Kita Klik kanan Pilih Salin gambar Kemudian Kembali lagi Ke Photoshop Kemudian pilih Edit Kita paste Maka akan Masuk di dalam Geris Ke dalam Layar Kemudian Ctrl-T Untuk membesarkan Gambar tersebut Oke setelah sesuai Kita bisa pilih Cenang Kemudian kita Kembali lagi Untuk tambahan Seperti gambar ini Yang kecil-kecil Teman-teman bisa Kembali disini Bikin Layar baru Dengan cara Pilih Create a new layer Untuk membuat Layar 2 Kemudian kita pilih disini Fronted rental tool Nah disini Kita Drag Kita geser Sehingga akan muncul Garis seperti ini Setelah itu Kita lepas Terus pada Layar 2 ini Disini Kita klik kanan Kita pilih Layer Steel Maka akan Berganti Warna Putih ini Untuk Memperjelas Antara Warna putih ini Kita gunakan Ganti warnanya Menjadi warna kuning Pilih Bain Untuk Mengecatnya Oke setelah Sudah Terganti Warnanya Teman-teman bisa Ganti dari Layar Laurented ini Kita klik Kita klik aja Di pas Tulisannya Kita klik 2 kali Terus kemudian Kita tulis Kuning Ini untuk Menandakan Kalau kuning ini Yaitu yang untuk Sample Kemudian Kita Ambil lagi Kita Browsing lagi Disini Teman-teman bisa Mengambil Sesuai selera Teman-teman Contoh Kami gunakan Ini muanya Klik kanan Pilih Salin gambar Kemudian Kembali lagi Layar Lalu kemudian Pilih Edit Lalu kemudian Pilih Paste Maka akan Masuk di dalam Layar kerja ini Kemudian Ctrl T Untuk Bergesar Gambar tersebut Kita Turunkan Opacity nya Agar Akan terlihat Pada Warna kuning Tersebut Oke setelah Cukup Kita bisa Pilih Enter Atau Jontreng Kemudian Kita Pilih Yang Puning ini Yang sudah Kita Edit Lalu kemudian Pilih Di sini Magic One Tool Nah ini Untuk Monseleksi Yaitu Dari Lengkungan Yang berwarna Kuning ini Kita klik Maka akan Ada Garis yang Seperti ini Kemudian Kita klik Kanan Di tengahnya Ini Kita klik Kanan Pilih Select Inverse Untuk Membalikan Garis yang Berjalan ini Di luar Yang Persegi ini Kemudian Kita Hapus Gambar Yang Di luar Ini Dengan Cara Kita Kembali Ke Foot Gambar Yang Kita Delete Di sini Kita Select Lagi Di sini Kemudian Tekan Delete Di keyboard Teman-teman Kemudian Naikkan Opacity Menjadi 100% Kembali Setelah Itu Teman-teman Bisa Pilih Select Select Ata Ctrl D Di keyboard Teman-teman Setelah Itu Kita Akan Pilih Kuning Lagi Kemudian Kita Tekan Ctrl Untuk Mengambil Warna Kuning Tersebut Warna Kemotongan Gambar Berbentuk Seperti Ini Gambarnya Menjadi Seperti Ini Untuk Percetakan Kemudian Kita Kembali Lagi Pilih Di Google Teman-teman Mengambil Mana saja Yang Teman-teman Ini Coba Kita Ambil Yang Ini Kemudian Kita Klik Kanan Pilih Salin Gambar Kemudian Kita Kembali Ke Layar Photoshop Kita Edit Pilih Paste Maka Otomatis Akan Masuk Di Layar Kerja Ini Kemudian Ctrl T Untuk Memperkecil Gambar Tersebut Sehingga Nanti Masuk Di Warna Kuning Kemudian Opacity Kita Turunkan Sehingga Akan Terlihat Warna Kuning Buat Pengotongannya Oke Setelah Cukup Kemudian Kemudian Kita Pilih Centang Atau Enter Lalu Kembali Ke Kuning Yaitu Disini Lalu Pilih Match One Tool Kita Klik Di Warna Kuning Ini Sehingga Lingkaran Yang berjalan Ini Melingkari Kotak Yang Warna Kuning Ini Kemudian Klik Kanan Pilih Select Inverse Untuk Menghapus Foto Yang Diluar Yang Diluar Garis Tersebut Kita Kembali Ke Foto Yang Akan Kita Delete Yaitu Disini Kemudian Tekan Delete Untuk Memotong Gambar Tersebut Jangan Lupa Naikkan Opacity 100% Untuk Memuncurkan Dengan Jelas Lalu Kemudian Ctrl D Untuk Menghilangkan Garis Yang Berjalan Tersebut Kemudian Kembali Lagi Ke Kuning Lalu Tekan Ctrl Warna Kuning Kemudian Kita Bisa Geser Dulu Kita Masukkan Kita Kembali Lagi Ke Pencarian Kita Ambil Disini Oke Ini Pemandangan Semuanya Kita Ambil Oke Oke Yang Yang Ini Aja Kita Klik Kanan Pilih Salin Gambar Kemudian Kembali Ke Aplikasi Photoshop Pilih Edit Lalu Pilih Paste Nah Disini Layernya Di Bawah Kita Tarik Aja Layernya Di Paling Atas Sehingga Di Atas Kemudian Ctrl T Kita Drag Kita Geser Kemudian Opacity Kita Turunkan Sehingga Terlihat Warna Kuning Untuk Sample Oke Kemudian Pilih Kuning Untuk Menseleksi Gambar Tersebut Pilih Magic Quantum Kita Klik Di Warna Kuning Tersebut Klik Kanan Pilih Select Inverse Kemudian Kembali Ke Gambar Tersebut Pilih Delete Untuk Men-delete Gambar Tersebut Kemudian Ctrl D Setelah Selesai Kita Bisa Kembali Ke Kuning Kita Tekan Ctrl Untuk Mengambil Warna Kuning Tersebut Kemudian Ke Google Lagi Kita Ambil Lagi Gambar Coba Coba Kita Ambil Gambar Yang Pegunungan Nah Disini Kita Ambil Yang Coba Kita Lihat Dulu Oke Coba Ambil Kita Ambil Yang Gambar Ini Kemudian Klik Kanan Pilih Salin Gambar Kemudian Kembali Ke Photoshop Pilih Paste Kemudian Ctrl T Kita Perkecil Coba Kita Opacity Turunkan Kita Pilih Centang Kembali Ke Warna Kuning Kemudian Pilih Magic One Tool Kita Klik Kemudian Klik Kanan Pilih Select Inverse Untuk Membalik Garis Yang Berjalan Tersebut Kembali Ke Layar Ini Berarti Layar Lima Yaitu Layar Di Gambar Yang Kita Potong Tekan Delete Di Keyboard Teman-teman Kemudian Kita Naikkan Opacity Menjadi 100% Ctrl D Untuk Menghilangkan Garis Yang Berjalan Tersebut Kembali Ke Warna Kuning Lalu Pilih Ctrl Kita Tarik Ke Bawah Seperti Ini Lalu Kemudian Kita Bisa Pilih Lagi Gambar Mana Ini Coba Kita Ambil Yang Ini Teman-teman Bisa Bebas Di Mencari Yang Sesuai Selera Kita Pilih Salin Gambar Kemudian Kembali Ke Photoshop Pilih Edit Lalu Paste Kita Naikkan Aja Oke Ini Gambarnya Di Sini Kita Ctrl T Kita Besarkan Lalu Kemudian Opacity Kita Turunkan Sehingga Akan Terlihat Semblenya Kita Sesuaikan Dulu Oke Setelah Itu Kita Bisa Centang Kemudian Pilih Kuning Pilih Magic One Tool Kita Klik Di Sini Klik Kanan Pilih Select Inverse Kemudian Kembali Ke Gambar Yang Kita Delete Kita Tekan Delete Kemudian Naikkan Opacity Lalu Kemudian Kita Pilih Ctrl D Kemudian Kita Bereskan Dulu Ini Warna Kuning Kita Hidden Dulu Warna Kuning Kemudian Kita Atur Dulu Posisinya Terus Kita Tarik Seperti Ini Oh Disini Ada yang Beluk Ada yang Tidak Terpotong Kita Delete Aja Dengan Cara Pilih Era Seltur Disini Kemudian Kita Klik Kanan Kita Besarkan Skalanya Kemudian Kita Delete Aja Seperti Ini Oke Setelah Selesai Kita Kembali Lagi Ke Move Tool Kita Geser Geser Untuk Meletapkan Di Kemudian Ini Juga Kita Geser Lagi Oke Kemudian Kita Coba Planning Option Kemudian Kita Restore Dulu Kita Pilih Normal Oke Kita Jadikan Buat Bayangan Dulu Oke Kemudian Kita Pilih Oke Kalau Sudah Selesai Kemudian Kita Copy Copy Layer Steel Nya Kemudian Kita Pastikan Di Gambar Yang Lainnya Kita Block Dulu Lalu Paste Layer Steel Kemudian Yang Bawah Juga Dua Ini Kanan Pilih Layer Steel Maka Akan Ter Copy Seperti Ini Oke Setelah Itu Teman Teman Bisa Kita Group Aja Disini Kita Klik Dan Ini Juga Kita Group Aja Lalu Kemudian Setelah Selesai Kita Bisa Kembali Menggunakan Background Di Bawah Oh Disini Aja Kemudian Pilih Layer Untuk Membuat Layer Baru Itu Layar Ketujuh Kemudian Pilih Disini Range Tangle Market Tool Kemudian Kita Buat Kembali Disini Kemudian Dari Layar 7 Ini Kita Ganti Warnanya Ini Warna Kuning Nggak Bapak Nanti Kita Bisa Edit Kembali Oke Warna Kuning Kemudian Ctrl D Karena Warna Kuning Ini Menutupi Tanggalannya Kita Bisa Tarik Kebawah Paling Bawah Seperti Ini Maka Akan Terlihat Semuanya Kemudian Kita Klik Kanan Di Warna Kuning Tersebut Layar 7 Gaining Option Kemudian Kita Bisa Pilih Gradient Overlay Disini Sudah Kami Buat Warna Hijau Sama Putih Kemudian Kita Klik Kita Bisa Sesuaikan Kita Bisa Tarik Ke Atas Seperti Ini Atau Ini Kita Oke Seperti Ini Kita Pilih Oke Kalau Sudah Selesai Kemudian Kita 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 Pilih Grad Annual Layar Lagi Untuk Membuat Layar Kedelapan Lalu Kemudian Kita Pilih Disini Kembali Range Tengal Market Tool Tersebut Kemudian Kita Drag Seperti Ini Kita Geser Oke Lalu Kemudian Kita Ini Kita Closekan Aja Kemudian Klik Kanan Pilih Place Trace Layar Steel Kemudian Kita Bisa Pilih Move Tool Kita Geser Lagi Ketengah Seperti Ini Oke Setelah Sudah Kemudian Kita Potong Samping Sampingnya Ini Berarti Kita Gunakan Di Layar Koning Ini Layar 7 Kita Pilih Disini Range Tangle Market Tool Kemudian Kita Drag Seperti Ini Kemudian Kita Tekan Delete Kemudian Ini Juga Ya Kita Tekan Delete Kemudian Ctrl D Kita Klik Kanan Kemudian Drop Shadow Kemudian Kita Pilih Oke Kalau sudah Selesai Kemudian kita Tinggal Menggunakan Pemotongan Dari Sini Yaitu Rental Ini Kita Bisa Pilih Magic One Tool Ini Kemudian Kita Klik Disini Kemudian Kita Arahkan Ke Layar 7 Ini Untuk Memotong Yang Warna Hijau Ini Dengan Cara Tekan Delete Maka Akan Terpotong Dengan Otomatis Ctrl D Kalau sudah Selesai Maka Akan Seperti Ini Tampilannya Kemudian Kita Tinggal Membuat Text Disini Yaitu Keterangan Dari Tanggal Merah Ini Oke Kita Lihat Disini Teman Teman Bisa Browsing Di Hari Libur Kata Kunji Aja Hari Libur Nasional Aja Nanti Akan Terlihat Disitu Kita Ambil Aja Ini Kita Copy Terus Kita Di Disini Gak Apa-apa Kemudian Pilih Text Tool Kita Ctrl V Untuk Mempastikan Ctrl A Untuk Mengecilkan Kemudian Kita Ganti Warna Hitam Dan Oke Setelah Selesai Kita Tinggal Menambahkan Lagi Disini Ctrl Text Tool Kita Ambil 2020 Ctrl A Coba Kita Berbesar Oke Seperti Ini Kita Pilih Oke Kalau Selesai Pilih Move Tool Kita Ketakkan Di Pocah Sini Oke Seperti Ini Kurang Lebihnya Cara Membuat Desain Kalender 2020 Dengan Menggunakan Aplikasi Photoshop CC 2019 Oke Terima kasih Semoga bisa Bermanfaat Tutorial kami Mohon maaf Apabila Ada kesalahan Dalam Menyampaikan Video Tutorial kami Apabila Ada Kalimat Yang kurang Bisa Dibahami Silahkan Teman-teman Berkomentar Di kolom Yang Sudah Disediakan Terima kasih Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Di channel kami Aktifkan Tombol Lonceng Di Dekat Subscribe Untuk Bisa Mengikuti Video-video Terbaru Dari kami Oke Terima kasih Semoga Bisa Bermanfaat Dan Mudah Untuk Dibahami Dan Dikerjakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh